Hai persiapan pertama dari pakan-pakan dan juga manajemen kesehatan hewan Hai anak yang lahir itu nanti mudah-mudahan terhindar dari yang kaku misalnya kasus kaku cakep-cakep saung doka podcastnya para peternak jadi kebetulan kan Bang di sini ada indukan yang baru melahirkan jadi kira-kira untuk kesehatannya lah apa saja sih yang perlu kita berikan tadi disuntik atau apa seperti itu jadi sebenarnya untuk indukan apalagi sesudah utik kita harus persiapan persiapan melahir persiapan dia partus atau melahirkan persiapan pertama dari pakan-pakan dan juga manajemen kesehatan hewan Hai pakannya itu setelah sebisa mungkin kita flashing kita flashing sebulan sebelum melahirkan sampai sebulan sesudah melahirkan maksudnya disini flashing agar kita menyiapkan indukan ini dari baik yaitu dari segi gijinya terus kondisi tubuhnya untuk melahirkan anak dan menghasilkan susu nah kemudian dari segi manajemen kesehatan hewannya ini kita setidaknya harus siapkan vitamin antibiotik dan oksitosin nah vitamin itu kita rutin kita suntikan sekali sebulan kita udah sepatat sama itu sudah melahirkan kita suntik lagi multivitamin vitamin kemudian antibiotik antibiotik itu kita suntikan untuk menjaga agar tidak terjadi infeksi pada organ reproduksinya nah oksitosin ini kita kita butuhkan ketika saat dia pas memelahirkan sesaat pas memelahirkan nah oksitosin ini kan fungsinya untuk melancarkan persalinannya proses melahirkannya ada beberapa kejadian misalnya anaknya susah keluar anaknya susah keluar itulah fungsinya oksitosin ini dia oksitosin ini membuka jalan kelahirannya untuk anakan-anakan kambing ini nah habis itu ya kita kasih sesudah melahirkan kita kasih flashing dan kita jaga kondisi badannya itu kira-kira Bang yang sama itu satu lagi Bang kira-kira kalau kita beri jamu lah istilahnya kan sekarang kan kalau di kampung-kampung sini banyak yang ngasih jamu kunyit itu dikasih gula merah sama asam itu sebenarnya bagus enggak sih sebenarnya untuk hewan sebenarnya jamu itu sebenarnya bagus karena misalnya kunyit kunyit itu kan mengandung kurkuma artinya kurkuma ini fungsinya untuk menjaga diayat antuk untuk dan untuk menambah nafsu makannya terus misalnya gula-gula pun kan untuk menambah tenaga intinya memang jamu itu bagus dengan catatan jangan terlalu berlebihan itu dia mau kalau itu kan biasanya sering itu karawan katanya yang anak yang baru lahir itu mau dia kaku Nah kalau sudah kaku itu dia kan enggak bakalan selamat itu kira-kira apa penyebab dan apa kita yang harus kita cara mengatasinya lho Pak Nah itu kan kalau menurut saya sepanjang sepengatuan saya dan beberapa kasus laporan yang masuk ke saya saya simpulkan bahwa itu terkait persiapannya yang kurang maksimal termasuklah itu flashing tadi tuh jadi itulah gunanya flashing itu untuk mempersiapkan indukannya dan untuk mempersiapkan anak bisa apa anaknya ini yang di dalam rahimnya dengan kita flashing magiji yang masuk banyak anak yang ngelahir itu nanti mudah-mudahan terhindar dari yang kaku misalnya kasus kaku ya berarti bukan karena nyamuk deh Tuhan bukan banget karena kawan-kawan yang bilang mungkin karena nyamuk makanya apakah harus di asapi atau bagaimana gitu saya heran juga gitu apa karena nyamuk enggak juga enggak 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 nah anaknya ini nanti perlakuan untuk anaknya ketika anaknya sudah udah keluar udah lahir tali pusatnya itu disemprot sama antibiotik spray atau kalau nggak ada antibiotik spray disemprot pakai pusatnya pun boleh usaha untuk mencegah lalat hingga di tali pusatnya ini karena kalau lalat hingga di tali pusatnya ini kan lalat ini apa bakteri ke telurnya ini meletakkan telurnya di tali pusatnya akhirnya muncullah belatung makanya kita kasih pusatnya atau setidaknya kita bilas sama betadine atau iodine kalau obat biru bisa juga itu obat biru bisa juga bisa juga yang penting kita jaga kita jaga kondisi tali pusatnya ini tidak dihingga bilalat ataupun tidak terjadi infeksi oleh faktor-faktor yang lain terima kasih terima kasih Terima kasih.